Sebuah kapal landing craft tank LCT yang membawa 11 ABK tenggelam di perairan Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut kamis lalu. Saat dilakukan pencarian oleh tim Sargabungan, hanya 5 ABK yang ditemukan dan sisanya masih dalam pencarian. Inilah detik-detik upaya pertolongan 5 ABK kapal LCT Anugrah Indasah yang tenggelam di perairan Tanjung Selatan dekat Muara Sanipah, Kecamatan Panjipatan. ABK LCT Anugrah Indasah ini mendapat pertolongan dari awak kapal MT Ferry 12 Jumat lalu dan langsung dibawa menuju pelabuhan internasional bulk terminal di Mekar Putih, Pulau Laut Barat, Kabupaten Kota Baru. Korban yang ditemukan selamat Abdul Ajis Setiawan, Syaifulah Safri, Beni Hidayat, Valentino V. Paruntu, dan Nofri Pontola Wokang. 5-nya ditemukan sekitar Muara Sanipah, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panjipatan. Sementara itu 6 ABK belum ditemukan. Menurut Basarnas Banjarmasin, LCT dengan ABK 11 orang itu bertolak dari Banjarmasin menuju Samarinda dan diperkirakan tenggelam kamis lalu sekitar pukul 20 Wita. Saat berlayar, LCT ini membawa alat berat. Sementara itu kapal LCT Anugrah Indasah berhasil ditemukan pada Sabtu lalu di perairan Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut. Kapal tersebut dalam posisi terbalik dan mengapung beberapa mil dari pantai Sanipah, Desa Kandangan Lama. Tak jauh dari posisi kapal, tim Sargabungan yang terdiri Basarnas Banjarmasin, Bipol Air Polda Kalsel, Satpol Air Poldres Tala, Poslanal Batakan, BPBD Tala dan PMI Tala juga menemukan Lifecraft atau perahu penyelamat. Dari kru di kapal 407 bersama potensi yang terkait, diberi ada airut ke BPBD. Selanjutnya akan merapat ke Batakan. Ini juga tadi membawa barang temuan berupa labcraft yang diduga milik dari kapal LCD yang diduga dan gelap. Selanjutnya tim nanti akan melakukan diskusi berkoordinasi kembali tentang tindak lanjut yang akan dilakukan berikutnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus AINIS melaporkan.